Indonesia merupakan salah satu pasar daging terbesar di Asia. Dengan volume konsumsi diperkirakan akan tumbuh 9% pada tahun 2022. Populasi yang besar, jumlah konsumen kelas menengah yang terus bertambah, urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi kekuatan pendorong utama pertumbuhan konsumsi daging di Indonesia. Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi daging sapi akan meningkat pada tahun 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, saat ini di Indonesia masih membutuhkan 300 ribu ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Hadirnya makanan dari hewani yang sehat untuk dikonsumsi bagi masyarakat, dan sehat untuk dilakukan perdagangan ekonomi masyarakat, baik dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor. Balai Besar Veteriner Maros atau BBVet Maros, hadir di dalam mengawal program utama dari Kementerian Pertanian, dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak-ternak unggulan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros yang terdapat di 10 provinsi Indonesia. Ada pun tugas dan tanggung jawab kami sebagai Balai Besar Veteriner Maros atau biasa disebut dengan BBVet Maros, melakukan pelayanan, pengujian, dan pencegahan pengendalian terhadap penyakit hewan di wilayah kerja 10 provinsi tersebut. Selainnya juga kami hadir di dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak-ternak unggulan yang ada di 10 provinsi wilayah kerja BBVet Maros itu sendiri. Pengelolaan ternak yang baik akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani ternak, juga asupan gizi bagi kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsinya sehari-hari. Bagaimana Balai Besar Veteriner Maros berkontribusi mengedukasi petani untuk meningkatkan kualitas ternak mereka maupun memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat tetap terjaga kesehatannya dari penyakit berbahaya?